Intro Geratan Mera TV sebanyak 5.000 alumni dan santri pondok pesantrenurul Khalil Bangkalan mengelar nampak tilas kepesarian Syekh Khonel Muhammad Khalil Mereka berjalan kaki dari pondok yang terletak di Kelurahan Demangan dengan membawa obor menuju pesarian yang letaknya di Desa Marta Jesah, Kecamatan Bangkalan Kota Ribuan santri ini nampak bersemangat mengikuti nampak tilas yang menempuh perjalanan sekitar 3 km Setibanya di pesarian, para santri yang dipimpin Kiai Haji Hasana Shuber dan Kiai Haji Fatkur Roshi Shuber ini melakukan doa bersama kepada pendahulu dan pendiri ponpes Nurul Khalil Bahkan Kiai Haji Fatkur Roshi juga menunjukkan makam para pendiri ponpes Nurul Khalil yang belum diketahui oleh para santri dan alumni Mewakili pengasuh pondok, Khasani Shuber mengatakan tujuan utama nampak tilas ini sebagai ajang silaturahmi antaralumi sehingga mereka mempunyai rasa saling memiliki terhadap almamaternya Dapat tilas yang kita adakan Pertama, mengenang tentang sejarah bagaimana pendiri pondok pesantri Nurul Khalil mengabdikan untuk membangun masyarakat membangun para santri agar bisa mengerti memahami ilmu agama dan juga beliau mengajarkan akhlak kepada para santri dan alumni sehingga kita para alumni dan santri tentunya harus jauh lebih mengerti dan mengetahui sejauh mana pendiri pondok pesantri Nurul Khalil ini memberikan dapat dikenang oleh kita semua Salah satu alumni ponpes Nurul Khalil, Mahrus Ali mengaku sangat senang dengan agenda nampak tilas ini sebab bisa menimbulkan semangat kebersamaan dan silaturahmi dengan para alumni lainnya yang tersebar di penjuru tanah air Dengan nampak tilas, para alumni bisa berkumpul dan mengenang kebersamaan mereka saat masih di pondok pesantren dulu Perasaan saya ketika mengikuti nampak tilas Nurul Khalil sangat terkesan dan sangat menyenangkan karena kita bisa mengenang masa-masa lalu Seperti saya di tahun 1974 Jalan kaki, masih kecil, umur 8 tahun waktu itu jalan kaki ke Makbaroh ini pulangnya juga jalan kaki dimana saat itu di jalan sepanjang dari pondok Nurul Khalil sampai Makbaroh ini belum banyak memang ada sehingga saya ketika itu karena kecil ada di tengah, takut lagi belum ada penerangan jalan Dari Bangkalan Hussein Al-Katiri, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya